Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua ya. Semoga selalu sehat dalam kondisi pandemi sekarang ini. Oke, jadi pada konten di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang perdagangan karbon ya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sudut pandang atau mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu perdagangan karbon dan manfaat yang bisa kita dapatkan ya dari perdagangan karbon bagi ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Jadi topik mengenai perdagangan karbon ini sebenarnya sudah banyak dibahas ya di berbagai riset ilmiah, kemudian di konferensi, di seminar, atau bahkan di berita-berita. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sudut pandang mengenai apa itu perdagangan karbon, mekanisme perdagangan karbon, dan juga apa manfaat yang bisa kita dapatkan bagi Indonesia dari konteks perdagangan karbon ya, bagi ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Oke, jadi kita mulai saja ya video kali ini. Oke, jadi video kali ini saya awali dengan artikel yang saya tulis ya, yang diterbitkan di The Conversation Indonesia. Nanti tautan dari artikel ini akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini. Jadi pada artikel ini saya menulis tentang manfaat perdagangan karbon bagi ekonomi dan lingkungan Indonesia. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Redaksi The Conversation Indonesia yang sudah berkenan untuk membantu menerbitkan dan membantu juga untuk proses penulisan dari artikel ini. Jadi di artikel ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya, atau sudut pandang saya tentang apa sih manfaat perdagangan karbon bagi ekonomi dan lingkungan, khususnya bagi Indonesia. Jadi di dalam artikel ini ada beberapa link atau tautan berita ya. Jadi nanti teman-teman yang tertarik bisa memilih link atau tautan yang sudah saya tuliskan di artikel ini. Jadi di artikel ini saya awali dengan berita yang menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengeluarkan pernyataan ya, pada awal tahun 2020, bahwa Indonesia itu berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp350 triliun dari transaksi jual-beli sertifikat emisi karbon. Jadi hasil perdagangan karbon bagi Indonesia ini menghasilkan pendapatan negara ya. Jadi estimasinya itu sekitar Rp350 triliun. Jadi tautan beritanya sudah saya cantumkan, dan bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa di klik bagiannya. Jadi kenapa Indonesia bisa masuk ke dalam konsep perdagangan karbon ini? Ini salah satu alasannya karena Indonesia masih memiliki hutan yang cukup luas. Ini saya ambil dari katadata.co.id ya. Jadi beberapa negara yang punya hutan yang masih luas, itu berpotensi untuk masuk ke dalam konteks perdagangan karbon. Tapi beberapa praktek dari perdagangan karbon ini tentu harus ada aturan ya, harus ada pedoman atau mungkin paling tidak pedoman atau aturan yang jelas terkait dengan konsep perdagangan karbon. Kita lihat beritanya ini, mohon maaf ya, masih loading nampaknya. Jadi ini beritanya saya ambil dari katadata.co.id, punya hutan luas, Indonesia bisa Rp350 triliun dari perdagangan karbon. Jadi ini adalah estimasi pendapatan yang bisa didapatkan Indonesia dari praktek jual-beli kredit karbon, seperti itu. Jadi beberapa negara yang punya hutan yang luas, itu bisa masuk ke dalam praktek perdagangan karbon untuk bisa mendapatkan tambahan potensi pendapatan negara, seperti itu. Oke, jadi beberapa berita juga mencantumkan bahwa Indonesia juga memiliki estimasi pendapatan dari praktek perdagangan karbon. Tapi kita harus yakin juga bahwa regulasi atau peraturan itu sangat penting untuk mendukung praktek-praktek perdagangan emisi karbon. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas aturan apa yang mungkin mengatur tentang praktek perdagangan karbon di Indonesia. Intinya bahwa praktek perdagangan karbon ini sangat berguna, guna menambah potensi atau estimasi dari pendapatan negara, seperti itu. Nah, apa itu perdagangan karbon? Sederhananya jual-beli emisi karbon, ada yang menyatakan perdagangan karbon, ada yang menyatakan jual-beli emisi karbon, ada yang menyatakan jual-beli sertifikat karbon, dan seterusnya. Jadi perdagangan karbon ini merupakan kegiatan jual-beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan klim. Jadi perdagangan karbon ini secara umum melibatkan dalam kontek negara misalkan kita ambil, karena ada banyak sekali skema dari perdagangan karbon ini. Jadi misalkan pembeli emisinya itu adalah negara maju atau industri besar. Jadi negara maju atau industri besar kan kita asumsikan mereka tidak punya hutan yang luas, kemudian menghasilkan emisi karbon yang banyak dari aktivitas industri mereka. Nah, jadi jual-beli emisi karbon ini negara-negara industri besar yang menghasilkan emisi karbon yang sangat besar, itu akan memberikan sejumlah dana kepada negara-negara yang masih memiliki hutan yang luas. Dengan asumsi bahwa negara yang memiliki hutan yang luas itu akan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga hutannya. Jadi apa komoditas yang diperjualkan di sini itu adalah emisi karbon. Bisa nanti dalam bentuk sertifikat dan seterusnya. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik mempelajari perdagangan karbon ini bisa dipelajari juga skema-skema perdagangan emisi karbon. Jadi dalam artikel ini saya mengasumsikan pembeli emisi karbon itu biasanya adalah negara maju atau industri besar, lahan atau luas hutannya terbatas, tapi dia menghasilkan emisi karbon yang besar. Mereka kemudian akan mencari negara-negara yang dalam anapetik ya, anapetiknya memiliki luas hutan yang masih luas. Jadi mereka akan memberikan dana kepada negara yang memiliki hutan yang luas untuk tetap menjaga komitmennya menjaga hutan tersebut. Jadi dana inilah yang kita asumsikan atau kita estimasikan sebagai pendapatan negara. Ada beberapa pro-kontra ya dalam praktek perdagangan karbon ini, tapi kita dari sini lihat sisi positifnya saja dulu. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas ada nggak dampak negatif dari perdagangan karbon misalkan. Atau benar nggak perdagangan karbon ini menguntungkan negara-negara yang memiliki hutan yang masih luas seperti itu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi sekali lagi bahwa jual-beli emisi karbon ini komoditasnya itu adalah emisi karbon. Bisa dalam bentuk sertifikat, bisa dalam bentuk perjanjian antar negara dan seterusnya. Oke, jadi kenapa Indonesia merupakan salah satu negara penjual karbon? Ya karena hutan ya. Jadi luas hutan kita masih cukup besar sehingga Indonesia merupakan salah satu negara penjual emisi karbon yang masih aktif seperti itu. Kemudian ada beberapa keterangan tentang satu unit kredit karbon, kemudian harganya, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang tertarik mungkin nanti dapat mempelajari sumber-sumber referensi yang terpercaya juga ya. Misalkan berapa sih harga sertifikat emisi karbon kalau di skema ini, dan seterusnya. Jadi bagi yang tertarik bisa klik tautan dari berita ini. Jadi intinya penjual karbon itu melibatkan negara, melibatkan negara industri yang luas hutannya itu terbatas dan bekerjasama dengan negara-negara yang masih memiliki luas hutan yang luas atau yang besar. Kemudian mereka akan memberikan sejumlah dana kepada negara yang memiliki hutan yang luas itu untuk tetap menjaga hutannya, sehingga hutan tersebut akan menyerap emisi karbon yang dihasilkan dari negara-negara industri. Memang di sini asli ada pro-contra ya, tapi kita akan bahas nanti apakah sebenarnya perdagangan karbon itu memang benar-benar menguntungkan negara yang masih memiliki hutan yang cukup luas, misalkan seperti Indonesia. Kita akan bahas itu di video berikutnya. Nah jadi kita akan sekarang bahas dulu tentang manfaat ekonomi ya. Jadi di Indonesia itu sudah menjual emisi karbon sejak tahun 2005, salah satunya dengan mekanisme CDM atau Clean Development Mechanism. Jadi mekanisme pembangunan bersih. Jadi ada banyak skema terkait dengan proyek-proyek yang terkait dengan emisi karbon ini di Indonesia. Kemudian di sini disebutkan bahwa data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, tahun 2015 itu menyatakan bahwa 37 dari total 215 proyek CDM itu telah berhasil menurunkan emisi karbon yang ada di Indonesia. Jadi nampaknya proyek-proyek yang berkaitan dengan emisi karbon ini sangat penting bagi Indonesia, sehingga dengan adanya proyek ini maka Indonesia itu berhasil menurunkan tingkat emisi karbonnya. Dan dari proyek ini, kerjasama ini juga menghasilkan investasi sebesar 2,1 triliun rupiah. Jadi proyek CDM ini sebagian besar ya, itu pada sektor energi terbarukan, pengolahan limbah, pertanian, kehutanan, dan seterusnya. Jadi fokusnya sebenarnya pada bagaimana kita bisa menghasilkan energi, tapi dengan menghasilkan emisi karbon yang cukup rendah. Kemudian ada juga riset ya, ini dari Kementerian Keuangan. Jadi ini risetnya itu diterbitkan di artikel Info Arta ya, di jurnal Info Arta. Volume 4 nomor 1 penulisnya Ade Bibi Irama SEMBA. Jadi beliau menulis artikel yang bagi saya sangat menarik yaitu Perdagangan Karbon di Indonesia, Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara. Jadi memang ini masih kajian ya, jadi masih seperti prediksi gitu. Misalkan jika perdagangan karbon itu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia, berapa sih potensi penerimaan negara yang bisa kita dapatkan dari praktek perdagangan karbon ini? Jadi sudah ada kajian-kajian ilmiah tentang potensi atau estimasi pendapatan negara yang bisa dihasilkan dari praktek perdagangan karbon. Tentu ini dilihat dari sisi manfaat secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat di artikel tersebut ya, jadi penerimaan untuk praktek perdagangan karbon ini periode 2011 sampai 2018 itu mencapai sekitar Rp350 triliun. Dan ini akan tetap tinggi atau memiliki besaran potensi pendapatan yang baik dengan asumsi bahwa pemerintah itu memiliki komitmen yang tinggi untuk menahan laju deforestasi hutan, misalkan pengunduran hutan, pengurangan luas wilayah hutan, dan juga menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian hutan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini agak berbeda dengan logika ekonomi ya. Kalau kita lihat di logika ekonomi yang klasik itu misalkan atau yang lama, sudah pandangnya lama, ya hutan itu harus di eksploitasi atau hutan itu harus dijadikan lahan pembangunan gitu untuk mendapatkan sumber penerimaan. Tapi dengan praktek perdagangan karbon ini ternyata kita bisa menjaga hutan sambil kita juga bisa menghasilkan penerimaan negara yang cukup besar. Bagi negara Indonesia contohnya. Jadi di hasil riset di sini ya, di jurnal Infowarta ini disebutkan bahwa besarnya penerimaan negara yang nanti akan dihasilkan dari praktek perdagangan karbon itu akan selaras atau akan mencapai besar seperti itu jika pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk menahan laju deforestasi hutan dan menyusun kebijakan yang tegas terhadap penjagaan terhadap luas hutan kita. Jadi ini artikel yang sangat menarik, teman-teman yang ingin membaca bisa mengunduh artikelnya langsung. Jadi sebenarnya secara ekonomi penerimaan negara yang bisa kita hasilkan dari perdagangan karbon itu sangat besar ya. Dan komitmen negara kita itu Indonesia itu mengejar target penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030. Tentu sebenarnya manfaat ekonomi ini juga akan selaras dengan manfaat lingkungan ya. Ketika kita bisa menjaga lingkungan dengan menjaga luas hutan kita, menjaga ekosistem hutan kita, karena karagaman hayat yang ada di hutan kita, maka secara tidak langsung negara-negara atau perusahaan-perusahaan besar itu juga akan mengajak kerjasama kita untuk proyek dengan emisi karbon atau proyek yang lainnya yang berhubungan dengan pengurangan emisi karbon. Dan tentu di sana kita bisa melihat ada potensi penerimaan negara yang bisa kita ambil dari proyek-proyek yang berkaitan dengan penurunan emisi karbon. Jadi kalau teman-teman mungkin tertarik dengan perdagangan emisi karbon, teman-teman bisa melihat ya, Katingan Mentaya Project bisa di websitenya langsung atau di YouTube misalkan. Jadi Katingan Mentaya Project adalah salah satu proyek yang berkaitan juga dengan perdagangan karbon, berkomitmen juga untuk menurunkan emisi karbon, dan di selain itu mereka juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi hutan dan bagi masyarakat sekitar yang ada di sana. Jadi secara tidak langsung manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan itu kita bisa dapat dari praktek perdagangan karbon. Tapi secara di lapangan kita bisa melihat bahwa banyak sekali ada kendala dalam praktek perdagangan karbon ini. Jadi ada beberapa misalkan kelompok masyarakat yang belum setuju ya, meski mendapatkan tangan dari masyarakat sipil gitu, jadi ada beberapa teman-teman di yayasan atau NGO atau LSM yang mungkin belum sepakat dengan praktek perdagangan karbon ini. Tentu ini memerlukan kajian yang ilmiah juga ya, dan kita harus menghargai sudut pandang dari kelompok masyarakat yang lain. Tapi yang harus kita lihat di sini bahwa pemerintah itu tetap memiliki komitmen untuk menurunkan emisi karbon dan juga menggunakan praktek perdagangan karbon ini sebagai penerima negara. Di samping mungkin di luar itu masih ada terdapat permasalahan dan itu kita bisa diskusikan bersama. Kemudian beberapa hambatan yang bisa dialami lah di lapangan ya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan lingkungan dari perdagangan karbon ini tentu adalah adanya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian konflik lahan dengan masyarakat setempat. Dan yang paling penting juga perubahan tata guna lahan menjadi perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat, misalkan data tentang deforestasi hutan, pengurangan luas wilayah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, itu kan juga sudah cukup besar ya. Jika misalkan pemerintah itu ingin benar-benar mendapatkan penerima negara yang baik dari praktek perdagangan karbon atau ingin mendukung sustainable development goals misalkan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca atau karbon, maka pemerintah mungkin harus mengatur kebijakan yang baik terkait dengan alih fungsi lahan, hutan, menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian beberapa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan praktek perdagangan karbon ini, misalnya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam aktivitas perdagangan karbon. Jadi selama ini mungkin daerah yang memiliki luas hutan itu belum dilibatkan secara maksimal misalkan terkait regulasi, peraturan, praktek perdagangan karbon. Kemudian pembagian dari dana yang didapatkan dari perdagangan karbon itu juga harus didiskusikan dengan daerah. Dan yang paling penting yang menjadi kepedulian saya di sini adalah peran masyarakat adat. Jadi kalau kita lihat kan di luas hutan tersebut mungkin terdapat komunitas sosial dari masyarakat adat dengan karifan lokal mereka untuk tetap menjaga hutan seperti itu. Jadi negara atau pemerintah daerah di sini juga harus meningkatkan peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan. Dan yang paling penting juga pemerintah dan pemerintah pusat misalkan dan pemerintah daerah itu dapat menggunakan dana yang diperoleh dari aktivitas perdagangan karbon ini untuk penguatan dan perlindungan masyarakat adat. Jadi selama ini kan kita tahu bahwa banyak sekali ada karifan lokal masyarakat adat di seluruh Nusantara yang berkaitan dengan menjaga ekosistem lingkungan atau karne karagaman hayati. Dan itu juga harus tetap dilestarikan oleh, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang kita bisa lakukan juga untuk misalkan mendukung praktek perdagangan karbon ini adalah menghormati hukum-hukum adat yang bisa membantu upaya pelestarian lingkungan hutan dan lingkungan. Jadi di dalam tautan ini sudah ada kajian terkait dengan hukum-hukum adat yang sampai sekarang tetap dijalankan oleh komunitas masyarakat adat untuk membantu upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Karena ada beberapa riset yang saya temukan misalkan di tautan ini yang menunjukkan bahwa peran masyarakat adat itu sangat penting dalam menjaga pelestarian hutan. Intinya bahwa masyarakat adat itu tinggal di sana, memiliki kebudayaan yang saat arat kaitannya dengan menjaga pelestarian hutan sehingga hukum-hukum adat itu harus dipertahankan dan juga melindungi masyarakat adat agar mereka tetap menjalankan aktivitasnya seperti itu. Jadi yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa perangan karbon ini bisa menjadi solusi bagi masalah deforestasi dan kesejahteraan masyarakat. Artinya ketika pemerintah, pusat, dan daerah sudah berkomitmen untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan lingkungan dari perangan karbon, maka di sana dituntut adanya regulasi yang jelas terkait misalkan dengan penggunaan lahan hutan atau deforestasi. Atau bagaimana kita berkomitmen untuk menurunkan laju deforestasi hutan kita. Dan dana-dana yang kita bisa dapatkan dari perdagangan karbon ini kita bisa berikan kepada masyarakat lokal di sana atau masyarakat adat untuk tetap menjaga hutannya. Ini sebagai juga bentuk penghormatan yang berikan negara kepada masyarakat lokal atau masyarakat adat yang sudah berkomitmen tinggi untuk melakukan pelestarian hutan dan penekarga menghayati di sana. Jadi di artikel ini saya ingin menunjukkan bahwa perdagangan karbon ini sebenarnya manfaat ekonomi dan lingkungan itu bisa diraih secara bersamaan jika kita berkomitmen untuk melindungi lingkungan, khususnya hutan. Karena selama ini kan logika ekonomi dan logika lingkungan itu kadang tidak pas, tidak nyambung. Artinya kalau di logika ekonomi kita melihat bahwa kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi yang baik kemudian kesejahteraan maka kita harus eksploitasi lingkungan atau kita harus memanfaatkan lingkungan semaksimal mungkin untuk menjadi tempat-tempat pembangunan atau pusat sentra ekonomi. Dan ini tentu akan berlawanan dengan logika lingkungan yang menyatakan bahwa lingkungan itu harus dijaga, lingkungan itu harus dilestarikan karena itu adalah sumber kehidupan kita di masa depan. Tapi lewat konsumen perdagangan karbon ini kita ternyata bisa menyatukan logika ekonomi dan logika lingkungan ya bahwa dengan menjaga lingkungan khususnya karena keragaman hayati di hutan maka kita bisa menurunkan emisi karbon dan mendapatkan manfaat yang banyak dari proyek-proyek penurunan emisi karbon dari negara-negara yang memang sangat peduli terhadap isu ini. Jadi logika ekonomi dan logika lingkungan bisa terlihat cocok dalam praktek perdagangan karbon ini. Ya meskipun secara umum masih terdapat permasalahan ya yang seperti yang saya bahas di artikel ini terkait dengan deforestasi hutan yang nampaknya ada beberapa kebijakan yang sangat mendukung misalkan alih fungsi hutan menjadi lahan kelapa sawit dan itu tentu akan berlawanan dengan konsep bagaimana kita harus menjaga hutan. Jadi memang pemerintah pusat dan daerah mungkin harus mengkaji juga kebijakan ini sehingga hutan kita terjaga dan juga kita bisa mendapat manfaat ekonomi yang baik dari praktek perdagangan karbon seperti itu. Oke baik nanti di video berikutnya kita akan membahas ya mungkin beberapa aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan emisi karbon di Indonesia atau aturan atau pedoman yang mendukunglah praktek perdagangan karbon di Indonesia. Kita akan bahas mungkin beberapa aturan tersebut. Dan kita juga nanti di video berikutnya akan membahas juga misalkan benar tidak bahwa praktek perdagangan karbon itu menghasilkan keuntungan atau manfaat yang besar bagi negara-negara yang memiliki luas hutan atau hanya negara industri saja yang dihasilkan dari praktek perdagangan karbon ini. Jadi kita akan lihat misalkan hasil-hasil riset yang menjelaskan apakah negara-negara yang memiliki hutan yang luas itu mendapatkan manfaat yang besar dari perdagangan emisi karbon. Tentu manfaat ini tidak hanya kita lihat dari sisi ekonomi ya tapi juga dari sisi lingkungan kemudian dari sisi sosialnya. Dan di artikel yang tadi itu saya memberikan sudut pandang terhadap manfaat ekonomi dan lingkungan. Jadi agar kita bisa melihat apakah memang logika ekonomi dan logika lingkungan itu bisa cocok atau pas dalam praktek perdagangan karbon seperti itu. Oke demikian video kali ini ya tentang sudut pandang saya mengenai manfaat ekonomi dan lingkungan ya yang bisa kita dapatkan dari praktek perdagangan karbon. Jika teman-teman tahu informasi tentang perdagangan karbon kemudian mekanisme atau skema perdagangan karbon kemudian ada pendapat terkait dengan manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan dari perdagangan karbon silakan ditulis di kolom komentar. Saran dan kritik yang membangun juga saya harapkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau topik lain yang bisa kita bahas dari konsep perdagangan karbon di video-video berikutnya. Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.